Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan jangan lupa juga untuk share and like Agar Mas Nara lebih semangat lagi untuk menghibur kalian Oke kalau sudah terima kasih Enso Let's begin Tak ada yang tahu Tak ada yang mau tahu Dan tak ada yang membiarkanmu keluar hidup-hidup dengan membawa rahasia besar Bungkam Cerita dimulai Diana mengemas barangnya cepat Melihat matahari yang semakin meninggi dan mobil yang sudah terparkir rapi di depan asrama Diana cepetan udah ditunggu Mobilnya sudah datang Kata Nina kesal Diana pun tak kalah kesalnya Keberangkatan yang dijanjikan besok mendadak dimajukan tanpa sepengetahuannya Diana memasukkan helai baju terakhirnya sebelum airnya menutup resele ting tas Lalu menentengnya menuju mobil Sesudah menaruh tas di bagasi mobil Diana kembali masuk ke ruang tamu Menunggu suster Mary Akan datang Saat suster Mary datang Diana, Nina, dan Susan mendekat Tak banyak yang suster Mary katakan Hanya dua kalimat Kalian datang sebagai tamu Pastikan atitude dan tata karama Di cujung tinggi yang sopan Di desa sana Terpencil Jangan samakan dengan Jakarta Di sana segala sesuatu lebih sensitif Yang hati-hati Dua wajangan dari suster Mary masih terdengar segar Saat sopir mulai menjalankan mobilnya menjoya serama Sebenarnya jika bisa memilih Diana lebih suka ditugaskan di desa Tempatnya ditugaskan tahun kemarin Selain desanya yang padat penduduk Sinyal dan listrik juga lancar Begitupun saat membutuhkan barang Eh, katanya Desa yang akan kita datang itu berbau mistis Kata Nina sambil memegang baunya Bukan lagi Bahkan julukan untuk desa itu pun Desa tak kasat mata Barang siapa berniat jahat sama warga desa itu Desa itu gak akan kelihatan Dan barang siapa yang tetap nekat ke sana Dengan jahat Gak akan bisa pulang Disesatin di hutan itu dan Hilang Nina yang mendengar perkataan susah Menyeratkan ekspresi takutnya dengan kening yang bergerut Sedangkan Diana sedari tadi hanya diam Wajahnya terus mengamati sepanjang jalan Yang mulai menjauh dari kota Jakarta Perjalanan yang ditempuh lumayan panjang Sekitar dua hari dua malam Itu pun jika tidak macet Dan berjalan sesuai rencana Siang berganti malam Membuat mereka berhenti sejenak pada sebuah penginapan Penginapannya tua Dari luar terlihat mengerikan namun nyaman Mengingat satu kamar hanya diisi berdua Akhirnya Diana mengalah Ya udah gak apa-apa Kalian tidur berdua saja Aku sendiri Nina dan Susan mengangguk Ia mengangguk paham lalu masuk ke kamar sebelah Begitupun Diana Diana merobahkan dirinya di kasur Setelah membersihkan diri Kembali teringat malam sebelum keberangkatannya Diana merogos sebuah kotak kayu yang bertuliskan Aksara Jawa Kotak yang diberikan suster saat keberangkatannya Untuk berjaga-jaga Katanya Sebagai seseorang yang tidak percaya hal mistis Kotak itu dimasukkannya lagi ke dalam tas Tanpa pernah dibuka dari awal Suster Mary memberikannya pada Diana Diana sama sekali tidak tertarik Baginya sesuatu seperti jimat Bukannya melindungi Tapi malah mengundang Namun tetap dibawanya kotak itu Hanya supaya Suster Mary tidak tersinggung Ada satu hal yang membuat Diana tak suka kepada Suster Mary Sikapnya yang dingin seperti tidak memiliki ekspresi Juga sikap Suster Mary yang tidak suka dibantah Namun apa jadinya Jika tidak ada Suster Mary Diana yang seorang nyatim piatu tak mungkin bisa menjadi bedan Begitupun Susan dan Nina Tidak akan bisa menjadi ahli gisi dan seorang perawat Diana, Susan, dan Nina Adalah anak dari pantai asuhan Yang berbeda Mereka dipilih Dididik dan diasuh Untuk mengabdikan diri pada rumah sakit tertua di Jakarta Itulah alasannya Mau mereka ditugaskan di pinggir jurang sekalipun Mereka tidak akan bisa menolak Kesokan paginya Diana, Susan, dan Nina kembali Melanjutkan perjalanan Jalan yang tadinya ramai Berubah menjadi sepi Di sepanjang jalan pun Tak ada kios ataupun toko Yang terdapat di sepanjang jalan Hanyalah pohon-pohon besar yang menjulang tinggi Dan rantingnya menutup pandangan saat orang menengadah ke langit Membuat hari yang masih sore terlihat lebih gelap Jalan yang tadinya mulus berganti dengan jalan berbatu Saat itu jam sudah menunjukkan pukul 19.14 Pada jam 8 Mobil berhenti di suatu rumah kayu Neng semua tidur disini malam ini Besok baru neng semua diantar untuk masuk ke desa itu Desanya ada di balik bukit itu Diana memandang arah tangan Mang Yayan yang menunjuk pada sebuah bukit Itu mah gunung atau Mang Kata Susan Mau itu gunung atau bukit Yang pasti desanya ada di baliknya neng Istirahat yang cukup Besok Pagi-pagi buta Neng semuanya diantar ke sana Biar sampai sana gak kemaleman Kata Mang Yayan dengan mimik muka serius Emangnya kalau kemaleman kenapa Mang Tanya Susan penasaran Mang Yayan mengerinikan dayu sebelum akhirnya menjawab Kalau kemaleman Desanya gak kelihatan Kata Mang Yayan setengah melotot Kan pake center Mang Kata Diana Ajo Mang Yayan hanya menggelengkan kepala menanggapi perkataan Diana Neng jangan kebanyakan ngelamun Kata Mang Yayan menyentuh bahu Nina Diana baru sadar Jika sejari tadi Nina ngelamun Hanya diam tak bersuara Iya Mang Kata Nina pelan Kamu kenapa nak? Gak enak badan Tanya Susan khawatir Iya nih Rasanya aku masuk angin san Kata Nina sembari memegangi perutnya Yaudah ayo masuk Istirahat Kita masuk dulu ya Mang Pamit Diana Mangga Kata Mang Yayan Setelah menurunkan semua barang Mang Yayan pamit Meninggalkan Diana, Nina, dan Susan di ambang pintu rumah Diana mengetuk pintu beberapa kali Sampai akhirnya pintu pun terbuka Menampakkan seseorang perempuan parubaya Perempuan itu bertubur ringkih dengan rambut disanggul dan mengenakan kebaya Mangga Neng Kata perempuan itu halus Membawa Diana dan yang lain pada tikar yang di tengahnya sudah terdapat empat teh panas Setelah duduk Diana memberanikan diri dan bertanya Habis ada tamu bu Tanya Diana Kalian tamunya Kata perempuan itu Diana mengerinjitkan dahinya Kok Pas kali tehnya sudah disediakan Kata Diana melihat teh yang masih mengepul Perempuan itu tersenyum simpul Namun tak ada kerut di sudut matanya Matanya pun kosong Saya sudah tahu Kapan kalian akan datang Saya juga tahu Kalau teman kalian ini Sedang gak enak badan Katanya masih dengan senyum itu Nama saya Lasmini Kerut masih jelas didahi Diana Namun disingkirkannya setumpuk tanya itu di kepalanya Saya Diana Ini Susan Dan yang gak enak badan itu Namanya Nina Lasmini mengangguk Diminum Diminum Mumpung masih panas Susan menatap Diana Mungkin sama bingungnya dengan Diana Namun karena tak enak hati Diana mengambil teh itu Lalu meminumnya Diikuti Susan Lalu Nina Tak ada yang aneh dari teh itu Sama saja dengan teh-teh yang lain Setelah meneguk teh Diana dan yang lain Diantar ke tempat tidur Mbak Diana Panggil Lasmini Iya Saya Cuma mau pesan Waktu besok kalian di hutan Jika ada yang manggil Jangan pernah dijawab Maksudnya gimana ya bu Bukannya menjawab Setelah mengatakan hal itu Lasmini pergi begitu saja Diana yang tadinya hanya bertanya-tanya Kini menjadi semakin penasaran Dari tragedi teh Lalu jangan menjawab Saat dipanggil Walau difikiran Berkali-kali Maksud dari perkataan Lasmini Masih sukar dimengerti oleh Diana Ayam berkokok Bising sekali Diana mengucap matanya Agar lekas terjaga Dibangunkannya juga Susan yang memunggungi Diana San Bangun Susan mengerjab Ia pun mengucap matanya Nina mana Tanya Diana Loh Tidurnya kan di sebelah kamu Jawabnya dengan suara yang agak parah Loh Terus dimana Di kamar cuma kita berdua loh Kata Diana bingung Alah palingan pipis Nina itu penakut Gak mungkin pipis tanpa ngebangunin salah satu di antara kita Atau ah Dia juga bukan bocah lagi Diana bangun dari tempat tidur Perasaan tadi Ayam sudah berkokok Tapi masih gelap Diana menuju ruangan dengan tungku yang menyala Sedangkan Nina duduk di depan Seperti sedang menghangatkan diri Gimana Nando Gimana rasanya pulang Diana mengerjikan dahi Tak mengerti apa yang dikatakan Kamu ngomong apa sih Nah Tok 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 Neng Neng Diana memandang ke arah suara Sampai saat Diana kembali memandang ke arah tungku Semua ini Gara-gara kamu Mati kamu sumiati Hah Diana berlari Berbarengan dengan pintu yang sudah dibuka oleh Susan Kepala desa dan Susan memandang Diana dengan tatapan bingung Nafas Diana masih memburu Masih terdengar samar-samar yang diucapkan Entah oleh siapa Kenapa Neng Tanya kepala desa bingung Iya kamu kenapa Bukannya tadi lagi nyari Nina Diana tak menjawab tak percaya dengan apa yang dialami barusan Maaf Saya potong sebentar Tadi saya nemuin cewek Pake baju tidur rana pink lagi jalan Ditanyain gak jawab Linglung Kata pak kades Loh Dia rambutnya panjang lurus gak pak Tanya Susan khawatir Gak tau pastinya Neng Mari Kerumah warga yang nemuin Nina di dapur Tapi dia aneh Kata Diana memegang lehernya Aneh Gimana maksud kamu Tanya Susan bingung Dia ngomong yang Aku gak ngerti Kata Diana ngeri Mari Kita coba lihat Kata pak kades Beranjak dari tempat duduk Setelah dicek Tak ada siapapun di dapur Tadi Dia disini pak Kata Diana Meyakinkan Sudah Mari kita cek rumah warga Siapa tau yang ditemukan tadi temen kalian Akhirnya Susan dan Nina pun setuju Dan mengikuti pak kades ke warga yang dimaksud Diana dan Susan bergegas mengikuti pak kades Matahari sudah tampak saat mereka sampai di rumah warga Mana Perempuan yang kamu temukan tadi Tanya pak kades Tanpa banyak pertanyaan lelaki tua itu masuk ke dalam Dan setelah beberapa saat dibawanya perempuan dengan tatapan kosong Nak Kata Susan sembari mendekati Nina Temanmu ini Saya temukan jalan dengan kaki telanjang Pas saya tanya juga gak jawab Diana menatap Nina dengan tatapan ngeri Masih teringat jelas kengerian tadi Lalu gimana pak Kita harus sampai di desa sebelum pagi Kalau bisa ditunda Bagus Tapi bagaimana cara menunda Sedangkan sinyal saja tidak ada Kata Susan Jelas tidak bisa ditunda Saya saja Untuk meyakinkan warga sudah susah Bagaimana kalau sampai ditunda Kata pak kades Susah gimana pak Tanya Diana Mereka Lebih percaya sama dukun Daripada dengan tenaga medis Jawab pak kades Mending jenengan bawa saja Gendoho Siapa tahu bisa ditangani dengan cepat Matahari semakin tinggi pak kades Bahaya buat mereka kalau sampai kemalaman Kata lelaki tua itu khawatir Baik begini saja Kita ke pak doho Kita tanya bagaimana baiknya Kata pak kades Siapa pak doho Tanya Susan Sudah Kalian ikuti saja Susah menjelaskan pada kalian Nanti pasti kalian tidak percaya Susan menurut Diana pun sama Tak ada lagi pertanyaan yang diajukan oleh mereka Dirangkulnya Nina untuk menemui orang tersebut Diana mengurutkan keninya Saat pak kades keluar dari jalan setapak Menembus rumputan yang tingginya sampai ke dada Di Kok Gak lewat jalan setapak Tanya Susan Mungkin Jalan pintas kali Jawab Diana mencoba berfikir jernih Dia memandang lelaki tua yang merangkul Nina Tatapannya bertemu dengan tatapan Nina yang sedari tadi Melihat ke arahnya sembari menyeringai Sun Apa benar Nina dari tadi ngeliatin aku Tanya Diana merinding Enggak kok Kata Susan melihat ke arah Nina Tapi dia lagi ngeliatin aku Sun Kata Diana memandang ke arah Nina Susan tak menanggapi Diana Tetapi fokus ke punggung pak kades Agar tidak ketinggalan melihat terumput semakin panjang Pak kades berhenti pada rumah panggung dari kayu Rumahnya benar-benar terpencil Sama sekali tak ada tetangga Dan di sekelilingnya ditumbuhi bambu kuning Dengan pohon beringin tepat di belakang rumah itu Astaga Kata Diana memikirkan siapa gerangan orang yang mau tinggal di rumah itu Daripada rumah itu lebih terlihat seperti sarang setan Pak Pandoho Pak Teriak pak kades dari bawah rumah Kreat Suara derit pintu membuat semua mata terfokus pada rumah tersebut Dari dalam keluar seorang dengan baju serba hitam dengan udeng di kepalanya Raut wajahnya seperti terkejut Saat melihat ke arah Diana Namun segera disingkirkannya raut wajah tersebut Kenapa? Ada pak Tolongan weh daniku Dini linglung aku gak bisa nangani Tolong perempuan itu Dia linglung Saya gak bisa nangani Pak Pandoho manggut-manggut mengamati Nina Sebelum airnya menyuruh masuk Dari dalam saja bau dupa sudah sangat menyengat Mengingatkan Diana pada bau kamar suster Mary Lenggah Duduk Semua menurut Duduk bersilah berada padapan dengan Pak Pandoho Namun ada hal yang membuat Diana sedari tadi risih Perasaan yang linglung itu Nina Namun sedari tadi Tatapan Pak Pandoho berfokus pada Diana Gimana sum? Rasanya pulang Kata Pak Pandoho Maksudnya gimana ya pak? Saya Diana Pak Pandoho menatap Diana lekat Namun tak melanjutkan kata-katanya Pandoho Ayo bertele-tele Bocah-bocah ini kudut teko nang kisah saurungi wengi Pandoho Jangan bertele-tele Anak-anak harus sudah sampai ke desa sebelum malam Anak perempuan ini cuma wadah Wadahnya lemah Jadi gampang Buat dimasuki Kalian sudah ketemu Lasmini? Sudah pak Kata Susan Pak Kades dan lelaki tua itu menatap kaget Ke arah Susan yang menjawab tanpa beban Lasmini? Tanya pak Kades ke pak Pandoho Sepertinya Dia datang untuk memberingatkan Seperti 20 tahun silam Kata pak Pandoho menatap pak Kades Dengan tatapan penuh arti Mokal awakmu Bohong kamu Kata pak Kades dengan tatapan tak percaya Bocah ikus mulai Kades Muter kedadan rong 10 tahun ke bungkor Bocah linglong kuih mengwadah Kabe bakal kedadan mana? Anak itu pulang Kades Kembali ke kejadian 20 tahun silam Anak keliling itu hanya wadah Semua akan terjadi kembali Kata Pandoho dengan wajah prihatin Diana tidak mengerti tentang apa yang dibicarakan Susan pun sama Yang bisa Diana tangkap adalah Pernah ada kejadian besar 20 tahun yang lalu Dan ada hubungannya dengan Lasmini Gelem-ra-gelem Bocah iku turono Mau tidak mau Anak ini harus kesana Kata pak Kades mantap Kades, kades Sarah berubah Kata Pak Pandoho Namun paham dengan perintah pak Kades Pak Pandoho menyuruh lelaki tua itu Untuk mendekatkan Nina di pegangannya Kepala Nina Dengan bibir yang terus bergerak Seperti telah melafalkan mantra Nina meracau dengan intonasi tinggi Namun bahasanya sama sekali tak dimengerti oleh Diana Setelah beberapa percakapan Akhirnya Nina Akhirnya Nina lunglai Entah apa yang sudah terjadi padanya Semuanya di luar nalar Kenapa? Khawatir sama temanmu Tanya Pak Pandoho tajam pada Diana Dia kan teman saya pak Wajar jika saya khawatir Jawab Diana bingung Yang harus kamu khawatirkan itu dirimu sendiri Kalau sampai terjadi sesuatu sama kamu Satu desa enggak ada yang bisa bantu Kata Pandoho Diana mengerenyitkan dahinya Bingung dengan yang barusan Pak Pandoho katakan Kata Pandoho mencari jalan tengah Pak Pandoho seperti menimang-nimang Usulan diajukan Pandoho Enggak apa-apa pak Besok kita cuma pengenalan broker kita aja Jadi enggak masalah jika Nina menyusul Yang penting ada saya dan Diana untuk mewakilkan Kata Susan Setelah mendengar pernyataan Susan Akhirnya Pak Pandoho Pandoho pun setuju Mereka semua berpamitan meninggalkan Nina di rumah Pandoho Pak Sebenarnya siapa Lasmini Tanya Diana setelah jauh dari rumah Saya tidak bisa menjelaskan Hanya saja seharusnya kamu tidak pernah bertemu dia Dan saya berharap itu terjadi Sayangnya Dia menemuinmu Dan saya tidak bisa berbuat banyak Kata Pak Karis dengan tatapan datar Maksudnya Pak Tanya Diana Nanti sesampainya di rumah Langsung kemasi barang kalian cepat Dan langsung berangkat saja Saat semua siap Nanti akan ada dua orang yang mengantar kalian Jangan bertile-tile Jika tidak mau kemalaman Kata Pak Kades Menurut wajah Pak Kades Dan laki-laki tua Yang sedari tadi muram Ayo mbak Mari kita antar Saya Dimas Saya Susan Ini teman saya Diana Jawab Susan dengan ramah Pak Maaf Dari tadi kita belum saling kenal Bapak namanya siapa? Tanya Susan sembari mengulurkan tangan Saya Usman Jawab lelaki tua Menyambut uluran tangan Ini senter Sudah dipastikan kalian sampai di tengah hutan malam Jadi jangan sekali-kali kalian memisahkan diri Jangan aneh-aneh Pantangan-pantangan yang lain Biar Pak Usman yang menjelaskan Kata Pak Kades Mengulurkan dua Sebuah senter Setelah semua dirasa siap Diana dan Susan berangkat Jalan yang mereka perkirakan Jalan setapak ternyata Salah besar Berkali-kali Pak Usman Menggerakkan celuritnya lincah Untuk memangkas setiap rumput Yang menjulang tinggi Gila Gila ini mah Kalau kita ditinggal Kita gak akan ngerti jalan balik di Kata Susan melihat hutan yang benar-benar Seperti tidak pernah di jamaah orang Bagaimana tidak Pak Usman saja Harus membuat jalan Menandakan desa sebelah pun tak pernah ke sana Seperti yang sudah diperkirakan mereka Sampai tengah hutan Dengan keadaan langis sudah gelap Pak Usman memutuskan untuk istirahasi jenak Di Kebelet pipis Kata Susan memelas Gila kamu keadaan kayak gini Masih sempat kebelet pipis Kata Diana kesal Di Please Bujuk Susan Yaudah lah Setelah diizinkan airnya Dengan berat hati Diana menjauh sedikit Dari Pak Usman Dan Dimas Susan masuk ke semak-semak Sedikit menjauh dari Diana Posisinya yang jongkok Membuat badannya membawar Dengan rumput Hah Mendengar teriakan Dari sekitar posisi Susan pipis Sontak Diana panik Dan masuk diantara semak-semak Mencari sumber suara Takut jika Susan Dikikit ular San San Teriak Diana sembari Mengarkan senter Ke sekitar Diana disini Diana mengikuti sumber suara Yang semakin lama Membawanya semakin masuk Ke semak-semak Namun semakin diikuti Suara itu Semakin menjauh juga Suaranya Diana Hey Aku disini Hey Panggil Panggil Susan panik Bila Diana Yang semakin masuk Ke semak-semak Susan Diana berbalik Dan mendapati lampu senter Yang mengarah ke arahnya Gak mungkin Aku udah sejauh ini Kalau Susan Disana terus Yang Manggil Sum Biar rasanya mulih Jantung Diana Berdegup kencang Mendapati suara yang begitu dekat Tepat di telinganya Nafasnya memburu Untuk beberapa saat Tubuhnya kaku Tak bisa bergerak Diana Teriak Susan Teriakan itu membuat Diana tersadar Kembali lagi Diingatkan pesan Lasmini kepadanya Kalau ada yang memanggil Jangan menjawab Diana tak mengiraukan Suara itu Walau ketakutannya Sangat nyata Mencoba fokus Kepada arah Sinar senter Milik Susan Takut ya Suara anak kecil Seperti tepat Di bawahnya Zoom Suara besar Tepat di telinga kanannya Suara demi suara Membuat Diana Ingin menangis Saat itu juga Karena bukan hanya satu Melainkan banyak sekali Suara di sekitarnya Yang membuatnya Bergedik ngeri Namun Sekuat tenaga Tak diraukan Saat sinar senter itu Sudah semakin dekat Sebuah tangan Menarik bundaknya Metako Jatamu Hampir tiba giliranmu Suara terakhir Membuat Diana Menepiskan tangan itu Dari lengannya Setelah Sekuat tenaga Ia lari Sampai pada Lampu senter Dan tertutup lemas Di Diana Panggil Susan Sembari mengguncang-guncangkan Badan Diana Diana mendengar Panggilan Susan Namun semua badannya Masih bergetar Dan mulutnya Terlalu keluh Untuk sekedar menjawab Biar 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 Malah Biar Turut Juru Dengan Ceroboh Sudah dibilang Jangan Jauh Malah Sampai Keprosok Kata Pak Usman dengan intonasi tinggi Maaf pak Tapi saya gak paham Pak Usman bilang apa Kata Susan menunduk Hopo to pak Buja kawad denok malah digetak-getak Apa sih pak Orang ketakutan kau malah dibentak-bentak Jawab Dimas sembari membantu Diana berdiri Kita lanjutkan perjalanan Jangan ada lagi yang mau pipis dan sebagainya Kalau kalian bergega sebelum tengah malam Kita sudah bisa sampai desa Kata Pak Usman enggan mengulang kata-katanya Bergegas mendahuli Susan dan Dimas yang membopong Diana Dan benar saja Sebelum tengah malam Walau berjalan pelan Susan, Diana dan yang lain sudah sampai di gerbang desa dan selamat Desa rawat teluh Tertulis di kapura bagian depan Diana berjalan paling akhir saat memasuki desa tersebut Mengumpulkan hal-hal yang menggancil sepanjang perjalanannya ke sini Semenjak Mang Yayan mengantar mereka ke desa ini Semua seakan menyudutkannya Lasmini yang memberi hatinya Nina yang mengatakan hal aneh dan menatapnya tajam Orang-orang yang terus menganggapnya sebagai orang lain Dan mendadak dingin setelah mengunjungi Pak Doho Sum Siapa Sum? Tanya Diana dalam hati Kenapa Aku yang disuruh hati-hati oleh Pak Doho? Kenapa harus aku yang menunggu giliran? Semua pertanyaan itu bergumul Tak kunjung menemukan jawaban Mata Susan menyapu sepanjang jalan yang gelap Mencoba mengingat setiap jalan yang dilewati Dibandingkan memikirkan kejadian-kejadian tadi Susan lebih memilih mengamati keadaan Sampai akhirnya mereka berhenti tepat di sebuah rumah kayu Rumahnya sangat besar Dan terkesan seperti aula desa Namun terkesan sangat kuno Jika dibanding desa-desa yang Susan dan Diana pernah tinggali dulu Dulu Ini rumah sesebut desa Setelah orangnya meninggal Ini dijadikan tempat tinggal untuk tamu Kata Usman singkat Jadi sempat ada yang datang pak Tanya Susan Kalian yang pertama Kata Dimas Yang langsung mendapatkan tatapan tajam dari Usman Tidak penting siapa yang pernah tinggal disini Atau tidak pernah ditinggali sekalipun Selama ada tempat berteduh Saya rasa itu sudah cukup Susan merasa pak Usman sedang menyembunyikan sesuatu Namun Susan sendiri Enggan menanyakan Pesan saya Disini orangnya sangat tertutup Dan sangat sensitif Mohon Untuk menjaga tutur kata dan sopan santun Dengan begitu Kalian datang dengan selamat Pulang pun utuh Setelah mengatakan itu Pak Usman merogos sesuatu di bawah keset Dan setelah mendapatkannya Pak Usman bergerak ke arah pintu Dan dipergunakannya barang itu tadi Untuk membuka pintu Emang Enggak bahaya pak Kalau kuncinya ditaruh di bawah keset Kurma sebesar ini Apa enggak takut kemalingan Tanya Susan penasaran Hah Nyuri saja kalau mau Tapi jangan berharap bisa pulang utuh Kalau enggak bagian tubuh kalian yang jadi ganti Ya separuh warah sekalian yang diambil Kata Usman mencoba menahan tawanya Yang membuat Susan semakin yakin Ini bukan saja tidak beres Namun juga membayakan Mbak Sus Kata Dimas di belakang Susan Membuat Susan menolak karanya Apa? Tanya Susan dengan suara yang sangat kecil Dimas tak menjawab Namun setelah menjajarkan langkah kaki Dia menyelipkan selebar kertas pada Susan Yang langsung digenggam dan dimasukkan ke sakut celana Jadi Di bawah ini adalah aula Dapur terpisah tepat di belakang Dekat dengan kamar mandi Sedang kamar kalian berada di lantai kedua Kata Usman sembari menunjuk ke arah yang dimaksud Jadi penjelasan proker besok di bawah ini pak Tanya Susan Betul Besok kalian bertemu dengan Pak Kades di desa ini Beliau yang akan menjelaskan lebih banyak Susan mengaguk paham Dan setelah Pak Usman dan Dimas pamit pulang Susan dan Diana pun naik ke lantai atas Mengingat besok mereka akan menjelaskan proker Ke warga desa pagi-pagi sekali Lo ngerasa ada yang aneh gak sih? Tanya Diana yang sedari tadi diam Udah Kita fokus aja untuk pengenalan proker besok lah Jawab Susan sembari menaiki tangga yang terbuat dari kayu Kriat Suara itu terasa sangat nyaring Saat Susan dan Diana menaiki tangga yang terbuat dari kayu Suaranya terdengar sangat ngilu di telinga Terlebih di rumah ini cuma ada mereka berdua Sesampainya di atas Kriat San Bukannya di rumah kita cuma berdua Tanya Diana Jangan noleh ke belakang Kata Susan dengan nada bergetar Diana mengaguk paham mengamati setiap kamar Mata Susan tertuju pada kamar yang pintunya terbuka Sekuat tenaga Ia berlari sembari mengandeng tangan Diana Memasuki kamar itu dan menutupnya rapat Nafas Diana memburu Saat dirinya berhasil masuk ke kamar Gila Kata Susan mengelap keringatnya Seisi rumah terang Namun suasananya sangat mencekam Malam berganti pagi Diawali dengan ketokan pintu di lantai bawah Membuat Susan mengerenitkan dahinya Menahan ngilu di sekucur tubuh Badan Akibat tidur dengan posisi duduk menahan pintu Aduh Tulang rasanya mau keluar dari tempatnya Kata Diana memegangi punggung Belum saja hendak mengelukkan hal yang sama Susan lebih dulu merauh sadar Eh Turun-turun Hari ini pengenalan broker Kata Susan kalap Mereka bergegas turun dengan keadaan berantakan Baju yang sedari malam melekat saja Belum melepas dari badan akibat kejadian semalam Selamat pagi Kata seorang bapak dari ambang pintu Pagi pak Masih malu-malu Kata Susan dengan sungkan Boleh saya masuk? Saya ingin menjelaskan sedikit Kata bapak itu Silakan Kata Susan membuka pintu dengan lebar Tutup saja pintunya Nanti anginnya masuk Masih pagi jadi masih dingin Kata bapak itu dengan senyum ramah Diana mengamati bapak-bapak itu dengan seksama Seperti pernah melihatnya Namun terlihat samar-samar Susan menutup pintu pelan Memang benar Udara dari luar sangat dingin Terlebih matahari saja masih malu menampakkan diri Perkenalkan Saya Bobo Saya kepala desa Desa Rawateluh ini Kata beliau Sembari mengulurkan tangan Saya Susan Saya Diana Langsung ke intinya saja Saya mau menyampaikan larangan-larangan Di desa ini Jadi Tolong disimak Satu Semua aktivitas harus selesai Sebelum tengah malam Dua Kalau ada yang manggil dari belakang Jangan pernah dijawab Atau menolak ke belakang Tiga Jangan mindahin Atau nginjak Sajen Pak Mali Dan yang paling penting Jangan ikut campur Urusan warga desa Itu saja yang saya sampaikan Saya mau pamit Kalian segeralah bersiap-siap Nanti anak saya akan datang Membawakan makanan Kata Pak Bawa bangkit dari tempat duduk Belum sempat Susan menimpali Pak Bawa mengisyaratkan untuk diam Bingung juga sebenarnya dengan pembawaan beliau yang terburu-buru Senyum ramah di awal kedatangannya pun menjadi pandangan seperti orang yang tidak nyaman Lo ngerasa enggak si San Ini tuh gak wajar Kata Diana frustasi Terus Lo mau pulang nebus hutan terus dimakan macan Atau pulang selamat Utuh Tapi hilang separuh warasmu Ingat Kita udah terlanjur masuk Kata Susan tak kalah frustasi Diana duduk sembari menutup mukanya Kata-kata Susan memang adanya benar Gak bisa sembarangan keluar dari sini Mengingat jalan yang dilewatinya semalam terlalu susah untuk diingat Apalagi hal yang ada di dalam hutan itu sendiri Membayangkannya saja membuatnya merinding Mandi Kata Susan Hah? Tanya Diana tak mengerti Kamu mau ketemu sama warga desa dengan keadaan kucel? Bangun dan mandi Abis itu baru kita fikirkan lagi lah Apa yang harus kita lakukan? Kata Susan tegas Diana memandang Susan dan mengangguk Ya mau bagaimanapun juga mereka adalah pelayan masyarakat Dalam keadaan apapun tugas selalu harus diutamakan Sepertinya itu juga menjadi pengalif fokus sesaat Agar tak terus menerus diliputi rasa takut Ada sinyal gak? Tanya Susan sembari mengeringkan rambut Kamu masih mikir di desa ini ada sinyal? Tanya Diana jengkel Yaudah cek data-datanya Mana lagi anak pak kades Yang mau bawa makanan Kata Susan sembari memegang perutnya Tak 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 Susan bergerak cepat ke arah pintu Lalu membukanya Dari ambang pintu terlihat anak perempuan Dengan rambut yang dikepang dua Dengan baju terusan berwarna biru muda Di tangannya terdapat rantang empat susun Mbak diutus bapak Kak Disuruh bapak Katanya Diutus apa dek? Tanya Susan bingung Diutus Ngeterno Daharan mbak Disuruh ngantar makanan kak Kata anak itu Sembari menuju ke rantang Ini anak Aku tanya apa Jawabnya apa? Rutuk Susan dalam hati Makasih Jawab Susan akhirnya Saat anak itu menyodorkan rantang Yang dijawab dengan Anggukan singkat Lalu berlari Pergi begitu saja Susan berjalan keluar Gampang pintu Sekarang matahari sudah sedikit Membuka diri Memperlihatkan desa Yang dihimpit beberapa gunung Sampai seseorang yang memandangnya Dari balik pohon Merenggut fokusnya Pandangan Susan terfokus Pada seseorang yang tadinya Dia fikir Anak kecil Pandang masih saja remang Karena rimbun daun Yang menghalau cahaya matahari Nafas Susan memburu Mengingat kejadian semalam Kejadian saat dirinya pipis Dan sesuatu membawa Diana masuk Jauh ke rimbunnya rumput Lalu kembali dengan banyak mata Yang percaya Yang membuntutinya Gak mungkin sampai sinilah Kata Susan tak percaya Kenapa? Tanya Diana Membuat Susan terkaget Dan hampir saja Menjatuhkan rantang Yang sedari tadi dia bawa Eh Hati-hati dong Katanya lapar Malah mau ditumpahin Umpat Diana Enggak Ayo masuk Kata Susan Dengan raut wajah ketakutan Cukup dirinya saja yang tahu Memberitahu Diana Hanya akan membawa Perdebatan yang sudah Mendingin Diana membuka rantang Makanan tersebut Terdapat nasi Telur Goreng Daging ayam Dan pisang Bukannya Diana Tidak tahu Kalau Susan tengah Menyembunyikan sesuatu Tahu ekspresi Dan hal semalam Sudah cukup Untuk mengetahui Apa yang terjadi Apa yang kamu lihat Jan pernah diceritakan ke aku Tahu yang diincar aku Bukan kamu Kata Diana Nina Susan Namun yang datang Tak lebih dari 8 orang Padahal jika di total Sekitar ada 50 kepala keluarga Maaf Ibu Bapak Ini yang lain Pada kemana ya Tanya Susan Mencoba ramah Di sawah Di kebun Di rumah Di sini yang percaya dokter Cuma sedikit Yang lain Kalau sakit ya Ke eyang kakung Kata seorang ibu Yang tengah amil besar Shhh Jaga mulutmu itu Kata lelaki di sebelahnya Susan mengamati Sepertinya eyang kakung Yang dimaksud itu Seperti pandoho Hmm Eyang kakung itu siapa ya Tanya Susan Mencoba mengulik Sesepuh desa ini Kata bapak itu Menepuk pah istrinya Saat hendak menjawab Dari sekian orang Baru pah sutri ini Yang berbicara Satu sama lain Tidak menggunakan Bahasa daerah Dan dari pakaiannya Sepertinya mereka Orang kota Baik Langsung kita mulai saja ya pak Bu Nanti bisa minta tolong Untuk disebarkan Ke yang lain saja Kata Diana Mendahului Perkenalkan Saya Diana Saya Bidan Jadi jika ibu Atau istri Dan warga Yang lain Merasakan keluhan Seputar kehamilan Atau mau konsultasi Program kehamilan Segala yang berbau itu Bisa langsung konsultasi Ke saya Ibu Bapak Bapak Kata Diana Saya Susan Saya di bidang kesehatan Saya setiap minggunya Akan membahas Pola hidup Kesehatan pangan Kesehatan lingkungan Dan lain-lain Kata Susan Singkat Sekaligus menjelaskan Prosesi Nina Sebagai perawat Dan alasan Kenapa Nina Belum bisa Memperkenalkan diri Secara langsung Setelah selesai Membah sproker Diana naik ke atas Dih Kemana Tanya Susan Ngambil dompet Untuk Tanya Susan Bingung Kalau mau nyari informasi Pertama-tama Kita harus ke warung Kata Diana acuh Baginya tempat informasi Terbaik adalah Warung kopi Sedari tadi Berjalan rasanya Hampir frustasi Karena tak ada Satupun warung yang buka Ditambah jalan Masih asing Bagi Susan dan Diana Jarak rumah Satu ke rumah Yang lainnya pun berjauhan Sampai akhirnya Mereka menemukan Satu warung yang ramai sekali Satu-satunya warung yang buka Buka itu di Mana rame Kata Susan Ayo Jawab Diana Sembarin menarik tangan Susan Sesampainya debang pintu Beberapa orang menatap Diana dan Susan Dengan tatapan tanya Mungkin karena Susan Dan Diana Masih baru disini Loh Bubidan Sapa Ibu warung antusias Ibu itu adalah Ibu yang sempat Susan tanya Saat pengenalan poker Ah Kebetulan yang menyenangkan Batin Susan Loh Ibu Jawab Diana antusias Mau nyari apa Bubidan Tanya Ibu Rama Kopinya Satu bu Teh panasnya Satu Jawab Diana Mengingat Susan Memiliki riwayat Tunggu ya Silahkan masuk Diana dan Susan Pun masuk Sembari memasang Telinga baik-baik Tatapan dari orang-orang Sudah memudar Kembali fokus Dengan obrolan Masing-masing Menyenangkan Menyenangkan pun Adol Werdos pak Bapak sudah menjual Kambing Nguis Dan Dan Kampung Kulon Saat Kampung Ternak Or Tandur Besar 20 tahun Kepungkur Kesalahan Titi Diti Dodo Rusane Sudah Kemarin Kampung Sebelah Sekarang Di desa Cuma Bisa Ternak Bisa Buat Nanem Sudah 20 tahun Berlalu Kesalahan Sedikit Saja Bisa Panjang Urusan Diana Menggerut Dahinya Tak Satupun Perkataan Yang Dia Mengerti Ini Bu Minumannya Makasih Bu Duduk Disini Saja Bu Sekalian Ngobrol Ngobrol Tawar Susan Boleh Jawab Ibu Itu Duduk Setelah Mengembalikan Nampan Ibu Ngerti Mereka Ngomong Apa Tanya Susan Ngerti Ibu Dulu Kecil Disini Lalu Merantau Karena Sawah Gagal Panen Terus Mau Dijual Juga Tanah Warisan Pamali Jadi Merantau Padahal Tanah Pedesan Ya Bu Harusnya Subur Jawab Diana Dulu Sangat Subur Walau Warga Desanya Sedikit Perekonomian Disini Tergolong Maju Sayur Kopi Dan Hasil Kebun Melimpah Tapi Sejak 20 Tahun Yang Lalu Mulai Berubah Jawab Ibu Itu Dengan Tatapan Menerawang Mencoba Mengumpulkan Memori-memori Di Masa Lampau Berubah Karena Apa Ya Bu Tanya Susan Dulu Sempat Ada Orang Kota Datang Kesini Melakukan Semacam Perjanjian Dengan Penunggu Desa Syaratnya Bayi Yang Wotonya Selasa Wage Waktu Itu Hanya Ada Satu Bayi Orang Tuanya Dibayar Mahal Agar Anaknya Bisa Jadikan Tumbal Uang Sudah Dikasih Namun Ibu Dari Bayi Itu Tidak Tega Dibawanya Bayi Itu Lalu Ditolong Oleh Doho Sesebu Desa Seberang Namun Perjanjian Dengan Penunggu Sudah Dilakukan Dan Betapa Marahnya Penunggu Itu Saat Tumbal Yang Dijanjikan Tidak Ada Dan Yang Terkena Imbas Desa Kami Hasil Panen Selalu Buruk Padahal Sudah Kita Usahakan Untuk Mengamati Tumbal Itu Dengan Hewan Ternak Namun Tak Pernah Berhasil Kata Ibu Itu Dengan Suara Sekecil Mungkin Jadi Hal Itu Yang Membuat Tak Ada Akses Jalan Ke Desa Seberang Tanya Susan Benar Saat Itu Semuanya Marah Walau Sebenarnya Bukan Salah Desa Seberang Melainkan Salah Orang Kota Dan Sesepuh Desa Kami Namun Orang Kampung Diasut Kalau Bayi Itu Jadi Ditumbalkan Dan Tidak Dibawa Kabur Sudah Pasti Panen Desa Kita Semakin Besar Atau Penunggu Desa Yang Menjaga Desa Kita Sedari Dulu Begitu Kata Sesepuh Desa Kami Lalu Kabar Ibu Bayi Tersebut Bagaimana Bu Tanya Diana Yah Dipasung Warga Hingga Tewas Sedangkan Suaminya Dijadikan Ganti Tumbal Namun Bukannya Senang Penunggu Desa Bahkan Semakin Marah Anak Itu Sudah Ditandai Nasib Baik Jika Anak Itu Jauh Dari Desa Tapi Kalau Sampai Kembali Sudah Dipastikan Dia Tak Selamat Kalimat Terakhir Seperti Menusuk Jantung Diana Jika Memang Benar Yang Ada Di Kepalanya Nasib Buruk Sudah Daripadanya Ojo Kok Terus Ceritain Kusri Bocah Aku Nggak Perlu Ngerti Jangan Tosri Anak Itu Tidak Perlu Tau Kata Laki Laki Tua Dengan Tatapan Tajam Ibu Itu Kaget Lalu Menunduk Ke Lelaki Tua Itu Sepurone Mbah Maaf Mbah Yang Kagung Kata Lelaki Tua Itu Sepurone Yang Kakung Maaf Yang Kakung Jawab Ibu Itu Gemetaran Sebelum Airnya Pergi Sudah Taukan Kamu Ditandai Jadi Lebih Baik Diam Dan Jangan Sampai Warga Desa Tau Karena Kalau Mereka Tau Habis Kamu Zung Biadab Kata Diana Dingin Matanya Memanas Mengetahui Bahwa Dia Sudah Disambut Oleh Penunggu Di Desa Ini Hal Yang Dia Anggap Tabu Bukan Semacam Kebetulan Karena Desa Ini Angkar Tapi Karena Memang Dia Sudah Ditandai Lasmini Itu Bodoh Kalau Saja Dia Membiarkan Menjadi Tumbal Dia Tidak Akan Dipasung Sampai Mati Pelan Pelan Cukup Mbah Anda Kelewatan Kata Susan Tajam Lasmini Tanya Diana Lebih Ke Dirinya Sendiri Susan Menarik Tangan Diana Dengan Paksa Setelah Menyilepkan Selembar 50 ribuan Di bawah Gelas Membawa Diana Kembali Ke rumah Langit Hampir Gelap Saat Susan Sampai Ke rumah Waktu Masuk Susan Mendapati Rantang Makanan Berarti Tadi Anak Pak Kade Sudah Sempat Kesini Diana Duduk Dengan Tatapan Kosong San Kalau Bayu Tembali Itu Aku Yang Kita Lihat Di rumah Itu Ibuku Prak Pintu Terbanting Kamu Jangan Ngomong Sebarangan Semakin Kamu Tahu Mungkin Saja Semakin Cepat Penunggu Itu Datang Jawab Susan Dengan Suara Bergetar Sebentar Lagi Gelap Apalagi Yang Terjadi Tanya Diana Pucat Diana Berlari Menaiki Tangga Meninggalkan Susan Yang Masih Terpaku Karena Bantingan Pitu Tadi Dibongkarnya Seisi Tas Dengan Kasar Ketemu Kata Diana Mengalungkan Kalung Yang Sempat Diberikan Susar Mary Di Teriak Susan Dari Lantai Bawah Membuat Diana Buru-buru Menurun Anak Tangga Namun Betapa Tergejutnya Diana Saat Separuh Anak Tangga Dia Turuni Terlihat Sosok Besar Tinggi Dengan Rambut Mencuntai Sampai Ketanah Tangannya Mengelur Ke Kepala Susan Menjambak Sebagian Rambutnya Lalu Mengangkat Rambut Itu Sampai Kaki Susan Tak Menapak Ketanah Sosok Itu Menatap Diana Dengan Matanya Yang Merah Menyala Sedangkan Taringnya Keluar Dari Bibirnya Yang Berwarna Merah Darah Diana Membeku Nafasnya Kian Memburu Melihat Sosok Itu Mulai Menjulurkan Lidahnya Menjilat Seluruh Muka Susan Dengan Setelahnya Tertawa Nyari Wasake Nyawa Hilang Bergolakumu Munda Awak Munda Akes Hilang Mati Sudah Banyak Nyawa Hilang Karnamu Semakin Kamu Lari Semakin Banyak Yang Hilang Mati Di Rinti Susan Mengalihkan Pandangan Sosok Itu Kamu Melepas Rambut Susan Kamu Tentu Masih ingat Petuanya Kata Makhluk itu Mendekatkan Wajahnya Pada Susan Larisan Teriak Diana Tanpa Harus disuruh Dua kali Susan berlari Sekencang-kencangnya Menembus Rimpunya Pohon Tak ada yang Gratis Kalau bukan Bagian tubuhmu Untuk membayar Sudah bisa dipastikan Separuh warah Semua akan Melemah Petua itu Terus Ternyiang Seiring Langkah Kaki Yang Melemah Susan Terjatuh Badannya Sudah takut Berjalan Derasakannya Tanah Basah Itu Dia Hanya Seorang Diri Tanpa Tahu Dimana Jalan Yang Akan Membuahnya Pulang San Tolong Aku San Suara Itu Begitu Familiar Astaga Rasanya Memang Separa Warah Aku Akan Hilang Bahkan Aku Bisa Mendengar Suaramu Nak Jika Memang Kamu Menjadi Kaum Seenggaknya Biarkan Aku Hidup Enggak Akanku Biarkan Kamu Hidup Sendirian Teriak Suara Tepat Di Telinga Susan Kamu Mati Kamu Mati Batur Batur Susan Memegang Kepalanya Suara Itu Seperti Berasal Dari Segala Arah Semuanya Seperti Sedang Menertawainya Walau Hanya Suara Semua Seakan Lebih Dekat Dari Angin San Kertas Suara Itu Membuat Susan Meraup Sadar Kertas Diroganya Kertas Yang Selalu Susan Bawa Dengan Jantung Yang Seakan Ingin Keluar Dari Tempatnya Susan Kembali Mengamati Kertas Itu Gak Bisa Dibaca Gelap Teriak Susan Frustasi Jangan Olay ke Belakang Kata Seseorang Dengan Suara Lembut Siapa Tanya Susan Lasmini Kertas Itu Berisi Penawaran Baca Dan Lakukan Penawaran Itu Dengan Begitu War Semua Akan Tetap Utuh Kubantu Ikuti Ing Jagat Terlembut Nyuwon Pengasih Tak Tawarno Awak Kanggu Pulih Soko Keputukan Pikir Pulih Kanggu Bagian Awak Sengko Pingin Saiki Aku Susan Nimbali Awak Muka Gure Rembok Di Tengah Makhluk Aku Meminta Dikasyani Kutawarkan Badan Agar Pulih Dari Fikiran Keruh Pulih Dengan Bagian Badan Yang Kamu Mau Sekarang Aku Susan Memanggil Untuk Bicara Susan Mengulangi Dengan Nada Bergetar Lambat Laun Satu Persatu Wujud Mulai Terlihat Dari Anak Kecil Berkepala Besar Lewe Gombel Pocong Kuntilanak Perempuan Setengah Ular Sosok Tinggi Yang Menjulang Melebih Pohon Kakek Sosok Nina Semua Wujud Terlalu Nyata Untuk Susan Yang Sekalipun Tak Pernah Melihat Hal Semacam Itu Susan Yang Kaget Terduduk Menangis Hingga Suaranya Habis Bahkan Dia Sendiri Tidak Tahu Apa Yang Sudah Dia Ucapkan Omong Anak Pucayiku Aku Jolok Suaranya Bila Anak Itu Aku Minta Suaranya Dia Minta Suaramu Kata Sosok Lasmini Susan Tak Mampu Bicara Yang Bisa Dia Lakukan Hanyalah Mengangguk Lama Telau Satu Persatu Hilang Hingga Airnya Gelap Susan Terbangun Di Pinggir Jalan Setapak Ditemukan Oleh Dimas Yang Hendak Mencari Makanan Kambing Loh Mbak 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 Susan Susan Membuka Matanya Dia Selamat Dan Saat Susan Hendak Mengatakan Sesuatu Tak Ada Sepatah Katapun Yang Keluar Dari Mulutnya Yang Penting Mbak Selamat Kata Dimas Membawa Peng Susan Untuk Mencari Pertolongan Dan Cerita Pun Selesai Oke Semoga Kita Bisa Mengambil Likmanya Dari Cerita Di Atas Ya Ambil Sisi Positifnya Dan Buang Sisi Negatifnya Dari Saya Mohon Maaf Bila Ada Salah Kata Atau Dalam Penyampaian Cerita Air Kata Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai Jumpa Di Video Berikutnya And See you Bye Bye Sampai